Saya mengerti di beberapa mata kuliah lainnya. Di semester 2 ada ekonomi makro, nanti lagi ada manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan lain-lain. Jadi saya harapkan kalian bisa bekerjasama dalam perkulian ini sehingga tidak ada yang dirugikan. Jadi saya harapkan kita tertip di perkulian ini supaya sama-sama enak. Kalian bisa dapat ilmu, saya pun dapat menjelaskan dengan baik. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri dulu karena ini rata-rata mahasiswa baru. Ada juga beberapa yang mengambil mulang lagi karena nilainya tidak keluar atau apa. Saya rasa ada tiga orang ini kalau tidak salah. Mulang sama dosennya karena nilainya tidak keluar. Jadi jangan sampai terjadi sama kalian lagi. Rugi juga. Karena sudah semester 7, ambil lagi ekonomi mikro. Kalau di Universitas Negeri saya rasa segen juga. Kuliah barang senior. Oke, pertama sekali saya akan merkenalkan diri saya dulu. Saya Darwin Damanik. Saya dosen di UCI sejak tahun 2011. Saya selain sebagai dosen, saya juga sebagai ketua program studi ekonomi pembangunan. Saya sudah menjabat dari tahun 2015 sampai sekarang. Ini periode saya yang kedua. Saya tinggal di Perumahan Rami Indah, belakang Hotel Horizon. Saya sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya satu anak. Latar belakang pendidikan saya, S1 saya dari ekonomi pembangunan Universitas Lampung. Lalu S2 saya dari Universitas Indonesia, ilmu ekonomi. Dan sekarang lagi lanjut S3, ilmu ekonomi juga. Atau ekonomi pembangunan di Universitas Sumatera Utara. Target saya tahun depan saya sudah bisa selesai. Jadi pun kalian kayak gitu juga. Kalau bisa, cepatlah 4 tahun. Selesai kuliah, cari kerja. Biar dapat menyenangkan orang tua. Dan juga bisa meneruskan setiap-setiap kalian. Oke. Dari, ini saya ada sekitar berapa ini? Ada 27 orang mahasiswa kelas B1, B2. Dan juga kalau ada yang gabung juga yang akutansi sore. Nanti bisa absen di GC-nya. Masing-masing. Tadi saya sudah share juga materi hari ini. Yang bisa kalian baca nanti ada juga link yang berhubungan dengan materi yang saya ajarkan hari ini. Jadi roster kita, jadwal kita, kita rubah dari jam. Tadinya harus jam pertama jadi jam kedua. Karena jam pertama saya tadi ada kuliah juga dengan anak semester 3, 5, sama semester 7 di kelas manajemen sama ekonomi bangunan. Mereka awalnya memang nggak terganggu dengan perkulian kita. Karena kan kalian baru masuk. Mereka udah 8 minggu yang lalu, mereka sudah kuliah jam yang sama. Makanya saya pindahkan. Kebetulan dosen kalian bahasa Indonesia pun menyetujui. Oke, nggak masalah. Jadi itu alasannya kita pindah jam. Karena kalian bilang tadi ada juga yang beberapa yang bilang Jukmat nggak bisa. Ya padahal saya pengennya hari Jukmat biar nggak terlalu malam kali. Jadi perkulian kita jangan sering kalian tanyakan lagi, Pak Daring atau apa, karena belum ada instruksi dari rektor, surat dari rektor bahwa kita belajar di kelas. Kita masih pakai blended learning. Kalau saya lebih suka kita online. Ya karena nanti kalau digabung satu kelas ini agak payah ini. Lebih dari 30 orang mungkin. Kan dilarang nanti. Karena dari pemerintah pun instruksinya kalau bisa kita lewatkan lah sampai Desember ini. Sehingga nanti wabah COVID nggak apa lagi. Nggak meningkat lagi. Jadi kita jangan sampai nyaman. Karena merasa COVID itu sudah berlalu. Karena apa ya kalau udah kena COVID loh. Jujur aja, saya udah pernah mengalaminya bulan Februari yang lalu. Untunglah bisa melewati antara hidup dan mati. Ya bulan Februari yang lalu. Lima hari saya dirawat rumah sakit. Saya berjuang supaya bisa tetap sehat. Akhirnya bisa. Masih diberi kesempatan. Jadi jangan sampai kena kayak gitu. Karena COVID ini penyakit pandemik juga ya. Bisa siapa aja kena. Baik yang sehat, baik yang sakit. Yang sakit pun ada juga yang nggak kena ya. Jadi untung-untungan. Jadi sampai saat ini kalau kalian masih tetap prokes, itu bagus. Jangan sampai kena COVID. Walaupun sekarang sudah ada obatnya ya. Walaupun sudah ada vaksin. Nggak menjamin juga ya. Teman saya baru dua minggu yang lalu. Dia sudah dua kali vaksin. Terakhir dia dirawat di rumah sakit Kolombia. Udah ada kemarin itu dia selama empat minggu dirawat di sana. Udah habis ratusan juta. Terakhir akhirnya tewas. Meninggal dunia. Teman saya itu. Padahal dia belum pernah ketemu saya. Kami selama ini belajar daring gitu. Dia S3 juga di USU. S2-nya dari UI juga. Kebetulan kami ketemu di USU. Jadi belum pernah ketemu satu semester itu. Setahun itu. Belum pernah ketemu. Pengen sih ketemu kemarin itu. Tapi Tuhan mengatakan beda. Dia salah satu apa? Satu ponder pendiri kita bisa. Kita bisa.com itu yang ada yayasan apa tuh. Kalau ada orang yang lagi sakit, nggak punya uang. Dialah apanya. Pondernya. Pendirinya. Fundraising gitu ya Pak. Iya. Jadi orangnya baik sekali. Dulu ditempatkan di Denpasar, pindah ke Medan. Orangnya pintar sekali memang. Tapi memang punya penyakit di asam lambung itu, asam lambung akut. Sampai-sampai terakhir meninggal. Jadi jangan menganggap remeh terhadap COVID. Kalau bisa di kelas itu jaga-jaga jarak lah. Memang ada beberapa dosen yang nggak berani kali gitu di kelas. Terus padat lagi. Karena belum merasakan dia dapat itu. Kalau udah dapat lagi sialnya, coba. Stres sendiri. Habis uang. Pikiran orang tua pun jadi apa. Karena ini apa juga ya. Pandemik ini yang varian D ini ada kemungkinan. Apalagi itu. Ada kelanjutannya ya. Mudah-mudahan bisa kita lalui lah ini. Sampai akhir tahun ini. Kalau udah ada instruksi dari pemerintah, bisa belajar di kelas. Oke, lebih enak lagi. Oke. Jadi itu perkenalan dari saya untuk kalian. Semoga kalian bisa melalui semester ini dengan baik. Dan juga yang paling utama dalam penilaian saya itu kehadiran baru tugas-tugas. Kalau ujian itu nomor sekian. Karena kalau kelas sore saya rasa nggak bisa diporsi rabih seperti anak kelas pagi. Tapi tetap aturannya sama gitu. Oke. Saya izin share dulu ini materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini bisa kalian lihat di layar yang saya share. Kita cuma belajar sebentar aja. Paling 20 menit, 30 menit lah. Karena kan Zoom ini kan makan datanya banyak sekali gitu. Jadi pertama kali saya mau menjelaskan apa itu 10 prinsip ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu sudah ada sejak tahun 1886. Sejak adanya buku dari Adam Smith. Jadi Adam Smith itu tokoh ekonomi terutama difokuskan pada ilmu mikro. Jadi mikro itu yang lebih dulu lahir dibandingkan makro. Jadi kalian belajar ekonomi itu yang paling cabangnya itu ada dua. Mikro dan makro. Mikro ekonomi yang kita pelajari sekarang. Makro nanti di semester 2. Mungkin nanti dosennya saya lagi di makro. Kalau kelas sore biasanya. Jadi kita belajar ekonomi itu belajar tentang mengatur suatu rumah tangga. Nah rumah tangga yang kita ketahui itu kan rumah tangga yang kecil ya. Mungkin antara bapak, ibu, dan anak ya kan. Nah di sini rumah tangga itu nggak hanya itu aja. Tapi rumah tangga itu dalam bentuk perusahaan, rumah tangga organisasi, rumah tangga pemerintah. Jadi rumah tangga itu lah yang kita atur. Nah bagaimana kita mengatur rumah tangga itu? Kita harus tahu dulu prinsip-prinsip yang harus kita ketahui. Di situ ada 10 prinsip ekonomi. 10 prinsip ekonomi. Kita tahu kebutuhan kita, keinginan kita itu kan tak terbatas ya kan. Kalian bangun tidur ataupun kalian mau tidur, pasti di pikiran di otak kita selalu banyak sekali keinginan-keinginan yang mungkin belum tercapai ataupun yang ingin kita capai. Keinginan kita tidak terbatas. Unlimited. Mau apa, mau apa gitu. Unlimited sifatnya. Tapi sumber daya, sumber daya yang ada di luar dari kita ataupun dari dalam diri kita, itu jumlahnya terbatas. Jadi keinginan kita tidak terbatas, tapi sumber daya kita terbatas. Sumber daya yang kalian miliki seperti uang, tenaga, itu kan terbatas jumlahnya. Bagaimana supaya hal itu dapat dioptimalkan antara keinginan dengan sumber daya? Kita belajar ekonomi. Materi pertama kita belajar ilmu ekonomi, terutama di mikro, itu adalah tentang prinsip ekonomi. Jadi ada 10 prinsip ekonomi yang wajib kalian ketahui. Di sini dari 10 prinsip itu terbagi atas 3. Yang pertama, itu tentang bagaimana manusia mengambil keputusan. Kita dalam kehidupan kita setiap hari, pasti kita dihadapkan dengan adanya keputusan. Di sini, berkaitan dengan mengambil keputusan, itu ada 4 hal atau ada 4 prinsip ekonomi yang berkaitan dengan itu. Yang pertama, manusia itu menghadapi yang namanya trade-off. Trade-off itu adalah, istilahnya gini, kalian dalam mengambil keputusan pasti ada pilihannya, ada yang harus dikorbankan. Jadi dari berbagai macam pilihan itu, itu harus dipilih salah satu. Itu namanya trade-off. Manusia menghadapi trade-off, itu yang pertama. Baru yang kedua, prinsip yang kedua, itu adalah ongkos dari sesuatu adalah semua pengorbanan yang diperlukan untuk mendapatkannya. Jadi dalam memperoleh segala sesuatu itu, ada ongkosnya, ada kosnya, ada biayanya. Itu yang masuk dalam prinsip ekonomi yang kedua. Baru yang ketiga, manusia yang rasional berpikir secara marginal. Jadi kita yang memiliki pola pikir rasional, rasional itu artinya normal. Jadi kalau irasional berarti orangnya nggak normal. Bisa membedakan mana yang merugikan, mana yang menguntungkan, itu rasional namanya. Jadi berpikir secara marginal. Nanti ada penjelasannya. Lalu yang keempat, manusia merespon adanya insentif. Itu prinsip ekonomi keempat. Ini di bagian satu, bagaimana manusia mengambil keputusan. Baru selanjutnya, yang kedua, bagian kedua. Bagian kedua itu adalah tentang kekuatan dan kecenderungan yang mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi secara meneluruh. Di sini, ini kita akan belajar ini di, yang kedua ini, salah saya, yang kedua ini. Bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain. Di sini, di bagian kedua ini ada tiga prinsip. Yaitu prinsip nomor lima sampai prinsip nomor tujuh. Prinsip nomor lima tentang perdagangan. Perdagangan itu menguntungkan semua pihak. Jadi, enggak ada orang yang berdagang itu mau rugi, atau mau istilahnya apa, tidak mencari keuntungan. Enggak ada. Dalam ekonomi itu enggak ada. Tapi kalau dalam agama, mungkin bisa. Tapi kalau dalam ekonomi, tidak bisa. Lalu kemudian nomor enam, pasar. Kita berbicara tentang pasar ini. Pasar. Pasar adalah cara yang baik untuk mengorganisir kegiatan ekonomi. Baru yang ke tujuh, prinsip ke tujuh, pemerintah kadangkala dapat memperbaiki output ekonomi. Nanti ini ada kaitannya dengan apa? Kalau kalian pernah baca bukunya Adam Smith, ada yang namanya Invisible Hand, itu nanti kaitkannya ke situ. Lalu lanjut lagi ke bagian ketiga. Bagian ketiga ada tiga juga, tiga prinsip. Yaitu prinsip nomor lapan, sembilan, dan sepuluh. Nomor lapan mengenai standar hidup. Standar hidup itu tergantung dari produksi suatu negara. Ini standar hidup. Nomor sembilan, kita berbicara tentang inflasi ini. Jadi harga naik ketika pemerintah mencetak terlalu banyak uang. Nanti kita bahas habis ini. Baru yang ke sepuluh, permasalahan tentang trade-off antara inflasi dengan tingkat pengangguran. Jadi nanti pembahasannya ini adalah tujuan dari pemerintah di beberapa negara di dunia. Tujuannya mungkin ada yang mencapai inflasi yang sesuai dengan target mereka. Ada juga yang tujuan dari negaranya itu adalah supaya pengangguran itu dapat diturunkan atau pengangguran dapat dikendalikan. Jadi itulah dia sepuluh prinsip ekonomi. Itu harus kalian pelajari. Kalau yang nomor lapan sampai sepuluh ini nanti kita pelajari di makro. Ekonomi makro. Sekarang kita masuk ke prinsip pertama. Ini yang tadi. Manusia menghadapi trade-off. Jadi segala sesuatu itu tidak ada yang makan siangnya itu gratis. Tidak ada dalam hal ekonomi. Apalagi kalau kalian berteman sama orang pebisnis. Satu rupiah pun susah sekali kita mengambilnya. Karena bagi dia itu sudah masuk dalam perhitungan keuntungan dia atau perhitungan dalam kehidupan dia. Jadi tidak ada segala sesuatu yang seperti makan siang gratis. Tidak ada. Jadi manusia itu menghadapi trade-off. Jadi harus ada pengorbanan dalam segala pilihan. Di sini dalam arti trade-off kita untuk memperoleh sesuatu itu harus mengorbankan sesuatu yang lain. Misalnya seperti ini contohnya. Ada empat. Senjata dengan makanan. Kalian suruh milih antara senjata dengan makanan mana yang kalian pilih. Sekarang tergantung kondisi yang kalian hadapi. Kalau saat perang misalnya. Mana yang kita butuhkan? Senjata ya kan? Pada saat kalian lapar misalnya. Atau pada normal. Mana yang kalian butuhkan? Makanan. Di antara dua pilihan ini harus dipilih salah satu. Itulah yang namanya trade-off. Lalu kemudian antara makanan dengan pakaian. Mungkin di antara kalian ada yang suka makan gitu. Suka makan ataupun suka ngemil. Pasti kalau dia suka makan, suka ngemil, suka jajan. Pasti memilih makanan dibandingkan pakaian. Kalau disuruh milih. Kalau orang yang suka diet, suka modis. Pasti lebih memilih membeli pakaian dibandingkan membeli makanan. Jadi dua hal itulah yang harus dipilih salah satu. Mana yang kita pilih. Mana yang kita butuhkan saat itu juga. Itu namanya trade-off. Sama seperti ini juga. Waktu bersantai dengan kerja. Mana yang dipilih. Kalau kita berleha-leha. Pastikan ada hal yang mungkin kita terlambat dalam mencapai segala sesuatu. Ada yang kerja keras. Kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Sama seperti efisiensi dengan pemerataan. Nanti ada apanya. Jadi pengambilan keputusan itu membutuhkan trade-off. Antara satu tujuan dengan tujuan lainnya. Itulah prinsip yang pertama. Ini nanti bisa kalian baca. Apa perbedaan antara efisiensi dengan pemerataan. Itu bisa dilihat dari ini. Contohnya ukuran kue. Kalau semakin besar ukurannya, itu semakin efisien. Beda dengan pemerataan. Kalau pemerataan itu kita lihat bagaimana kita membagi kue itu. Setiap orang itu dapat berapa. Apakah setiap orang itu ukuran sama. Itu baru pemerataan. Jadi ini nanti akan kalian pelajari itu di materi tentang ekonomi pembangunan. Bisa kita lihat distribusi pendapatan masyarakat Indonesia ataupun negara-negara lain itu bagaimana pemerataan pendapatannya. Baru kemudian prinsip nomor dua. Yang tadi saya katakan ongkos. Ada ongkos dari sesuatu yang kita ingin capai. Sesuatu yang kita ingin dapatkan. Contohnya kuliah atau kerja. Sama seperti kalian sekarang inilah yang kelas sore. Kalian disuruh milih antara kuliah dengan kerja. Itu ada ongkosnya. Ada ongkos yang kalian korbankan. Dan juga ada keuntungan yang mungkin kalian dapatkan. Mungkin saya rasa kalau kalian kuliah sambil kerja, kayaknya itu perlu tenaga ekstra. Capek sekali memang. Kalau kuliah sambil kerja. Capek sekali. Dari pagi sampai malam kalian menghabiskan waktu kalian. Bekerja sama belajar. Bayangkanlah. Kalau kuliah kalian tadi mungkin masuk kelas pagi. Kalian mengorbankan. Kalian tidak mendapatkan upah atau gaji yang bisa kalian peroleh dari saat kalian bekerja. Atau kalian pilih kerja, berarti kalian tidak punya kesempatan untuk memperoleh pendidikan lebih tinggi. Sama seperti ini juga yang kedua. Contohnya belajar dengan nonton bioskop. Misalnya kalian disuruh milih besok, misalnya minggu depan. Kuliah dengan Pak Darwin atau nonton bioskop di Hotel Horizon ini misalnya. Kalau belajar mungkin nanti dapat ilmu, dapat nilai bagus. Tapi kalau nonton bioskop saat kita harusnya kuliah, coba bagaimana? Pasti akan gagal. Perkulian kalian. Itu pilihan. Ada ongkos yang akan kalian dapatkan. Jadi selama kalian kuliah nanti dari semester 1 sampai kalian tamat, pola pikir kalian nanti akan berubah. Jadi anak-anak ekonomi itu pola pikirnya nanti di otaknya itu, isinya itu adalah benefit and cost. Jadi kalian kalau mengambil keputusan, suatu kegiatan ataupun suatu sikap, itu pasti langsung berpikirnya itu benefit and cost. Benefit itu keuntungan, kegunaan. Cost itu biaya. Jadi kalau kalian mengambil keputusan itu, berpikir selalu itu. Apa nih kegunaannya? Apa keuntungan bagi saya? Lalu cost, berapa biaya yang dikorbankan? Berapa waktu yang dikorbankan? Berbeda dengan anak-anak hukum, anak-anak teknik, pasti berbeda pola pikirnya. Begitu juga nanti, kalian pas kalian mungkin akan menikah, atau memilih pasangan hidup, atau memilih pacar, pasti kalian langsung berpikir benefit and cost-nya juga. Wah berapa nih? Apa nih kegunaannya nanti saya pacaran sama dia? Pasti kayak gitu. Lalu cost-nya, aduh kalau pacaran sama dia, berapa biaya yang nanti akan saya keluarkan? Kalian bandingkan nanti dengan yang kalian akan dapatkan dari dia gitu misalnya. Itu benefit and cost. Itu tidak bisa kita hindari. Pasti ada di antara kalian yang kayak gitu nantinya. Tapi mungkin itu kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita dalam memelihara hubungan dengan yang model begitu-begitu, atau kita menyampingkan hal itu gitu. Dalam hal mencari pasangan hidup atau mencari pacar. Bisa juga. Lalu, tadi istilah on cost itu, itu kalau di ekonomi namanya opportunity cost. Biaya pengorbanan. Namanya opportunity cost. Seluruh biaya terukur maupun tidak untuk mendapatkan sesuatu. Itu opportunity cost. Jadi misalnya kalian mengejar gebetan kalian misalnya. Pacar cewek yang kalian taksir atau cewek yang kalian taksir. Itu harus ada biaya yang dikorbankan ya kan? Berapa kira-kira? Ada juga waktu yang harus kalian keluarkan, kalian korbankan untuk mendapatkan dia, untuk melayani dia misalnya. Itu opportunity cost namanya. Biaya yang dikorbankan. Nanti di ekonomi manajerial lebih lengkap lagi kita membahas ini. Baru ini contohnya. Contohnya ini ya. Ini adalah Kobe Bryant, seorang pemain basket, bintangnya LA Lakers. Dia dulu, di awal-awal karir dia, dia itu diadapkan dengan dua pilihan. Dia mau kuliah, atau langsung bekerja mencari uang sebagai pembasket. Makanya dia memilih apa dulu? Jadi pemain basket dulu ya. Makanya dia punya uang, punya gaji jutaan dolar. Tapi terakhir dia sudah meninggal ya. Karena kemarin waktu itu, keselakan helikopter bersama putrinya. Ya, tragis sekali. Sudah kaya, sudah melukis segalanya. Nah itu. Ini contohnya Kobe Bryant gitu. Ya masih banyak hal lagi lah. Mungkin atlet-atlet kita banyak juga yang kayak gitu ya. Masih SMA, tiba-tiba mereka bekerja dulu, nyari uang banyak-banyak. Terakhir, baru mereka mencari pendidikan. Ada juga yang mungkin sambil kerja, sambil kuliah juga. Itu lebih bagus lagi. Lalu prinsip nomor tiga, manusia yang rasional berpikir secara marginal. Di sini artinya perubahan secara marginal itu adalah sedikit penambahan atau penyesuaian pada sesuatu percana kegiatan yang ada. Jadi ada sedikit penambahan, ada juga penyesuaian. Jadi manusia di sini membuat keputusan dengan membandingkan biaya atau kerugian dan keuntung secara marginal. Jadi kalian dalam mengambil keputusan selalu memikirkan itu gitu. Kira-kira biayanya atau kerugiannya apa? Apa keuntungannya ada? Nah itu. Jadi orang-orang yang rasional itu biasanya kayak gitu. Berpikir secara marginal. Ya langsung lihat benefit and cost-nya juga. Baru prinsip keempat. Manusia merespon ada insentif. Jadi jarang sekali ada manusia yang tidak suka dengan insentif. Isentif itu bisa dalam hal finansial, ada juga yang tidak non-finansial ya. Mungkin dikasih reward pun sudah senang sekali. Penghargaan ataupun di ucapkan terima kasih aja sudah senang sekali dia. Tanpa dikasih uang gitu. Jadi beda-beda setiap orang ya. Baru prinsip kelima, perdagangan itu menguntung semua pihak. Jadi manusia mendapatkan keuntungan dengan melakukan perdagangan di antara mereka. Jadi dalam hal perdagangan itu biasanya harus ada kompetisi. Kompetisi itu tujuan akhirnya itu menghasilkan keuntungan pada perdagangan. Jadi kalau nggak ada pesaing kalian dalam perdagangan itu pasar itu nggak ini, nggak enak ya. Pasti kalian lama-lama akan jenuh. Tapi kalau ada pesaing, ini pasti akan lebih giat lagi. Terakhir yang diuntungkan itu adalah konsumen. Karena harganya pasti akan lebih murah dibandingkan hanya satu pedagang aja dibandingkan tadi kalau lebih dari satu pedagang. Jadi terakhir, nanti kalau kalian belajar ini di ekonomi internasional. Jadi perdagangan itu menyebabkan manusia itu melakukan spesialisasi pada hal yang paling baik yang dapat mereka lakukan. Sama seperti kalian nanti di semester 6, semester 6, semester 7, kalian nanti harus memilih konsentrasi-konsentrasi apa yang akan kalian pilih. Kalau di manajemen itu nanti ada tiga konsentrasi atau spesialis yang pengen kalian peroleh dalam perkulian yang kalian lalui nantinya. Ada manajemen keuangan, ada manajemen pemasaran, ada juga manajemen sumber daya manusia. Kalau kalian orang yang suka hitung-hitung keuangan, lebih bagus di manajemen keuangan. Ataupun kalian memang sifatnya pasif, pemalu, nggak bisa apa. Namanya apa namanya itu? Kalau orang-orang yang pemalu, susah kali berpendapat, ya bagusan di manajemen keuangan. Orang-orang di balik layar. Tapi kalau kalian orang yang aktif, itu lebih cenderung ke manajemen pemasaran ya. Marketing. Jadi marketing itu nggak sembarangan ya. Pekerjaan nggak sembarangan. Marketing itu pekerjaan yang pendapatannya itu luar biasa. Tergantung kalian skillnya bagaimana. Jadi pekerjaan yang paling tinggi, penghasilannya itu adalah seorang marketing. Kalau sudah sukses ya. Kalah itu yang di kantoran. Orang-orang marketing itu biasanya pendapatannya besar. Lalu yang ketiga, bagian MSDM, SDM ya, Semberdaya Manusia. Jadi kalian lah sebagai HRD-nya terutama. Memilih, merekrut, pegawai, karyawan, itu ada apanya. Kalian yang akan diperoleh. Spesialisasinya. Itulah dia contoh spesialisasi. Jadi kalau dalam ruang lingkup ekonomi, spesialisasi itu apa? Setiap negara itu punya spesialisasinya. Kira-kira apa? Kalau Indonesia, spesialisasi di bidang apa gitu. Jangan menyaingi negara-negara yang bisa membuat barang atau produk yang lebih baik. Kalau bisa yang lain gitu. Yang belum dikuasai orang. Baru ke-6 tentang pasar. Ini pasar. Suatu ekonomi pasar itu adalah ekonomi yang mengalokasikan sumber daya melalui keputusan desentralisasi. Dari beberapa perusahaan dan rumah tangga sebagai hasil interaksi mereka pada pasar barang dan jasa. Ini pasar. Nanti materi ekonomi mikro itu nanti kalian bisa melihat ada beberapa jenis pasar. Ada pasar monopoli, oligopoli, pasar persaingan sempurna, dan lain-lain itu. Nanti kita pelajari di bab 8 sebelum puas. Lalu kemudian yang tadi saya bilang, jadi di sini kalau dulu pendapat Adam Smith itu, sebaiknya pemerintah itu nggak perlu campur tangan dalam perekonomian, terutama di pasar. Nggak perlu. Karena Adam Smith menganggap jika terjadi kegagalan pasar, di suatu pasar, nanti dia akan baik sendiri. Akan baik sendiri dia. Karena dianggap ada yang namanya invisible hand. Jadi pasar itu nanti akan normal sendiri. Tapi kenyataannya nggak seperti itu kalau zaman sekarang, zaman modern. Misalnya gini. Misalnya pas lebaran harga cabai itu, mahal sekali, naik terus. Nah kalau pemerintah nggak campur tangan dalam hal pengelolaan cabai, pasti setiap tahunnya itu pasti cabai itu akan bergejolak. Tapi kalau pemerintah sudah menyiapkan, atau campur tangan dalam pasar cabai misalnya, pasti nggak terjadi spekulan-spekulan yang bandel di masyarakat kita. Nah itulah dia ya. Jadi inilah pasar. Lalu kemudian, prinsip tujuh, pemerintah kadang-kadang dapat memperbaiki output ekonomi. Output ekonomi itu hasil akhir dari capaian yang ingin dicapai pemerintah. Kalau di Indonesia itu banyak sekali ya capaian yang pengen diproleh. Itu bisa kalian lihat dalam indikator makroekonomi kita setiap tahunnya. Misalnya nilai tukar, harga BBM, inflasi, pertumbuhan ekonomi. Nah itu yang ingin dicapai oleh pemerintah kita. Nah bagaimana supaya mencapai itu? Makanya perlu supaya tidak terjadi yang namanya kegagalan pasar, market failure. Jadi pemerintah itu perlu campur tangan dalam perekonomian. Saat ini modern ini. Kalau enggak campur tangan saya rasa susah sekali perekonomian kita dapat berjalan dengan baik. Jadi kegagalan pasar ini bisa kita lihat. Disebabkan oleh apa saja. Eksternalitas, kekuatan pasar. Ini nanti akan kita pelajari di bab 8. Baru nomor 8. Prinsip nomor 8 itu standar hidup. Jadi standar hidup di suatu negara itu, itu tergantung dari produksi suatu negara. Jadi produksi dia itu bisa terlihat dari besarnya pendapatan nasionalnya. Pendapatan nasional suatu negara. Nah di sini kita melihat standar hidup itu dapat diukur melalui beberapa cara. Kita bisa membandingkan pendapatan pribadi kita. Lalu kita juga bisa membandingkan total nilai pasar dari produksi suatu negara. Berapa. Jadi nanti kita bisa lihat itu, dilihat dari PDB-nya. Produk domestik brutonya. Atau GDP dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kalian bisa melihat suatu negara itu dikatakan negara maju, negara miskin, negara berkembang. Dilihat dari besarnya pendapatan nasionalnya. Nah itu dia. Nanti kita pelajari ini di makro. Di mikro enggak ada. Ini standar hidup. Baru ke sembilan, harga naik. Ketika pemerintah mencetak terlalu banyak uang. Jadi waktu SMA ataupun waktu SMP kalian pernah punya pikiran atau berhayal mungkin ya. Kenapa sih Indonesia itu utangnya banyak? Kenapalah pemerintah enggak mencetak uang banyak-banyak gitu. Pasti selalu ada pikiran kayak gitu. Kan bodoh sekali pemerintah. Kenapa enggak cetak uang banyak-banyak aja untuk bayar utang kita. Itu ada alasannya. Kalau dalam textbook-textbook ekonomi, ataupun ekonomi-ekonomi yang kita pakai sekarang, kita ajarin di perkuliahan, itu ada ketakutan gitu. Ketakutan kita. Kalau kita cetak uang banyak-banyak nanti malah terjadi inflasi. Itu ketakutan kita. Jadi sama seperti barang gitu. Kalau barang yang kita produksi itu banyak di pasaran, itu menyebabkan harga dari barang itu kan murah, turun. Sama seperti tadi. Kalau uang kita itu banyak, kita cetak-cetak itu dipegang masyarakat, udah terlalu banyak, akibatnya apa? Kan jadi turun ya kan uang kita. Nah itu terjadi inflasi. Daya beli dari uang kita itu rendah. Nah itu ketakutan yang sudah ada gitu dari teori-teori ekonomi yang dibangun oleh ekonomi-ekonomi dari Amerika, Eropa. Jadi kita ketakutan terhadap teori tersebut. Padahal hal tersebut bisa dibuktikan. Tidak terjadi. Saya pernah baca buku, sebuah buku itu bercerita bagaimana negara Cina, tahun 1976 itu negara Cina itu negara berkembang. Negara yang bisa dikatakan miskin juga lah. Jumlah penduduknya banyak, sampai miliaran. Jadi mereka sempat dua tahun mengalami kelaparan pada saat zamannya, sebelum Dan Shoping inilah, Presiden ya, Beran Menterinya Dan Shoping sebelum itu ada. Jadi waktu itu Cina itu negara yang tidak menjadi pesaingnya Amerika lah. Kalau saat ini kan menjadi pesaing utama ya kan Cina itu kan. Jadi dalam berapa dasar wassa ini Cina itu sudah bisa hampir mengalahkan Amerika dalam segala hal. Kalau dulu mereka biasa aja. 30 tahun yang lalu biasa aja mereka. Jadi mereka menerapkan di perekonomiannya itu ada dua mata uang. Jadi ada mata uang yang namanya Yuan, lalu satu lagi RMB, Rimbi. Nah Rimbi inilah yang dipakai untuk mata uang lokal. Kalau Yuan itu untuk perdagangan dengan negara lain. Nah Rimbi ini mereka cetak banyak-banyak saat itu Dan Shoping ya. Jadi uang itu dicetak banyak-banyak oleh pemerintahnya untuk membiayai perekonomian dalam negeri. Jadi uang itu untuk produksi, produksi pabrik-pabrik, segala kegiatan ekonomi lah. Untuk masyarakatnya. Nah setelah ada banyak uang itu, barulah mereka bisa menukarkannya ke luar negeri dalam bentuk perdagangan luar negeri, produk-produknya, sehingga nilai Yuan itu meningkat. Bahkan mereka pernah mematok sendiri nilai Yuan itu satu Yuan itu berapa dolar gitu. Kan kalau kita, rupiah itu kan tergantung pasar ya kan. Berapa permintaan rupiah terhadap dolar. Tergantung itu juga nilai rupiah kita. Kalau mereka enggak, mereka mematok sendiri. Bayangkanlah, itu saking kuatnya perekonomian mereka. Jadi Cina salah satu negara yang apa? Kalau dulu itu tidak menjadi pesaing utama. Mereka dianggap biasa-biasanya. Tapi sekarang sudah menjadi lawan tangguh bagi Amerika. Sampai-sampai kita mengalami menjadi korbannya juga. Kan kalau di beberapa intelijen, COVID ini merupakan perang biologis dari perang Cina dengan Amerika. Karena Amerika enggak bisa mengalahkan dalam perhal perdagangan terhadap Cina. Ya terakhir dibuat kayak gini lah. Biar sama-sama nol lagi membangun. Tapi ternyata Cina tetap tangguh. Dialah yang pertama negara yang pulih cepat. Pertumbuhan ekonominya enggak pernah dia negatif dibandingkan negara lain. Kalau Indonesia baru tahun 2021 pertumbuhan ekonominya kembali positif. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia itu negatif sekali. Malah kita mau hampir hancur. Kalau enggak apa. Menteri perekonomian kita tangguh mengambil kebijakan. Jadi ini. Jadi ketakutan kita dalam cetak uang banyak-banyak itu karena takut inflasi. Baru terakhir prinsip ekonomi yang ke-10. Jadi masyarakat itu menghadapi yang namanya trade-off antara inflasi dengan tingkat pengangguran. Jadi teori yang nanti kalian pelajari di makro, makroekonomi itu ada yang namanya teori kurpa-pilips. Kurpa-pilips ini adalah teori yang menggambarkan bagaimana trade-off antara inflasi dengan tingkat pengangguran. Jadi hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran itu hubungannya negatif. Kalau negara ingin mencapai inflasi yang rendah, biasanya tingkat pengangguran masyarakatnya itu akan naik. Nah itu apa? Dilema bagi pemerintah. Jadi kalau negara Indonesia misalnya tujuan utama dari bank sentralnya, supaya inflasi itu rendah. Nah pasti tingkat pengangguran kita akan mengalami peningkatan. Kan yang ingin kita capai itu kan inflasinya rendah, tingkat pengangguran pun rendah juga. Nah makanya perlu kebijakan lain, kebijakan fiskal, moneter, atau kebijakan ekonomi lainnya. Ya jadi kalau dalam teori ekonomi yang ada di buku-buku, itu hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran itu negatif. Kalau inflasi turun, tingkat pengangguran naik. Kalau inflasi naik, tingkat pengangguran turun. Jadi berbanding terbalik. Tapi ini berlaku dalam jangka pendek kok. Kalau jangka panjang enggak. Jangka pendek aja. Ya satu sampai lima tahun gitu. Ini hal ini. Makanya kalau bisa kebijakan yang dilakukan pemerintah itu kalau bisa inflasinya rendah, tingkat pengangguran pun rendah. Nah itu dia. Jadi itulah 10 prinsip ekonomi yang wajib kita ketahui sehingga nanti kita belajar ekonomi mikro maupun makro dapat ngerti gitu. Karena 10 prinsip ini. Ini udah jam 7.46. Mungkin kalian udah lelah. Saya pun udah capek kali. Udah ada 6 kelas hari ini yang saya ajari. Udah serak-serak juga. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan? Dibuka apanya? Materinya udah saya sharenya di GC ya. Bisa kalian lihat nanti. Ayo dibuka videonya yuk. Biar saya screenshot. Oke. Oke kalau nggak ada pertanyaan, sampai ketemu kita minggu depan di jam dan waktu yang sama. Alam sehat. Bapak nggak ada pertanyaan. Iya. Terima kasih ya. Oke. Saya lap dulu. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.